sangat gurih sekali ya sahabatku ya bunga kol dan jamur ini buat nenek hai sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya lagi ya sahabat nah ini bahan-bahannya ya langsung saja sudah saya cuci bersih hari ini saya mau masak bunga kol ya sahabatku dengan jamur ya disitu ada 2 macam jamur ya jamur joko dan jamur kuping dan masih tetap yang sama sahabatku ya karena masakan hongkong bumbunya cuma bawang ya dan disitu ada saus tiram ya nah tadi ada ikan juga selingan ya karena ikan gak ketinggalan dan disini saya mengebrek saja ya sahabatku ya bawangnya ya karena saya gak pakai blender ya sahabatku ya kalau cuma diiris nenek gak suka nanti jadi masalah ya biarkan ini dikebrek kayak gini keluar bau-baunya ya sahabatku kalau menurut orang hongkong nah disitu airnya sudah agak panas ya sahabatku jadi ini saya rebus dulu ya buat menghilangkan ini ya bau ya bau jamur ya sahabatku ya kalau di alupi kayak gini itu kalau menurut saya itu enak ya jadi gak bau apa ya gak bau sengar ya sahabatku ya kok gak bau sengar gak bau apa ya kok lupa ya kok ngomong maaf-maaf ya sahabatku jadi kayak gini aja ya disaring jangan terlalu empuk sahabatku ya diangkat nah suara saya agak serah-serah sahabatku ya yit-e ya panas dalam ya jadi mohon maaf ya sahabatku akhir-akhir ini saya lambat ya membuat video karena ya mohon maaf banyak kesibukan yang keluar ya sahabatku ya dan terima kasih banyak atas semua dukungannya sahabatku semua ya tanpa kalian channel saya gak bisa bekerbah sampai saat ini ya sahabatku ya nah disitu tadi sekarang sudah saya masukkan ini ya brokoli bunga kol ya sahabatku ya brokoli saya dan disitu saya tambahkan kaldu ayam dan gula ya sahabatku saya gini aja simple ya masaknya sahabatku ya jadi kayak gini diaduk-aduk ya biarkan ini larut dan jadi nanti tinggal masuk lagi kayak gitu ya sahabatku ya pelang-pelang-pelang-pelang kayak gitu ya namanya juga masakan simple dunia itulah masakan hongkong ya sahabatku ya masakan hongkong itu paling mudah enak guri ya dan disini ini bunga kolnya juga saya alupi jangan terlalu empuk ya sahabatku opsional saja ya sahabat karena saya terutama memang buat nenek jadi empuk ya dan gak lupa dimasukkan bawangnya ini wajannya hangus jangan itu ya sahabatku ya karena hangus pun dia itu bagus ya karena itulah kalau wajan udah terlalu lama ya jadi buat goreng apapun itu kelihatan hitam hangus ya padahal juga gak hangus ya sahabatku ya itulah warnanya warnanya hitam tapi dia itu enak buat masak-masak gitu loh sahabatku dan dimasukkan ya itu tadi pengakulnya ya segitulah ya sahabatku ya beginilah sebetulnya masak kayak gini itu bunda-bunda lebih pintar ya tapi mohon maaf karena memang video saya jadi saya kasih narasi ya sahabatku ya semoga kalian semua tidak bosan nah dimasukkan itu tadi ya apa bumbunya bumbunya tadi cuman roiko ya saus tiram dan sekarang saya tambahkan garam karena ini sudah agak ampuh ya sahabatku ya dikoseng-koseng kayak gini biarkan merata bumbunya sampai meresap nah simpel bukan sahabatku masakan hongkong itu paling simpel sedunia ya bumbunya ya begitulah cuman bawang, gampang, saus tiram, garam, gula gitu lah ya sahabatku ya jadi rasanya itu cuman gurih ya dan 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 alhamdulillah sudah masak sahabatku ini buat saya bersama anak majikan ini agak keras ya pokoknya rasanya gurih banget sahabatku ya karena orang sini beginilah digadu-gadu dan disitu ada juga buat nenek disampingnya terima kasih sahabatku ya videonya yang dapat saya sajikan hari ini cuman begini simpel saja mohon maaf bila banyak kekurangan sahabatku ya terima kasih banyak videonya beginilah kami akhiri sampai disini sahabatku ya karena nenek sudah lapar itu menunggu saya mohon maaf bila banyak kekurangan saya dalam menyampaikan narasi ya pokoknya kita tetap semangat share selalu ya sahabatku jangan sampai mundur ya kita pelan-pelan saling support ya insyaallah dolar kita naik nah demikianlah sahabatku videonya hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam semangat salam sayang buat temanku semua ini buat nenek tercinta apa-apa assalamualaikum sahabat assalamualaikum sahabat hmm